Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di garasi Dwijah Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan dari part yang kemarinnya Kita sudah periksa jalurnya Jadi kita akan periksa untuk termosuitnya Apakah dia masih sehat Atau memang perlu diganti Untuk unit maestro disini ya Jadi urutannya selang radiator yang bawah Dia akan ketemu termostat disini ya Disini ada termosuit dan disini Kita harus lepas dulu untuk Inteknya ya jadi inteknya kita lepas dulu Agar nanti tidak terlalu sempit Nah untuk unit maestro Disini ya letaknya ya Ini kita lepas dan ini gede banget ya Jadi ukurannya 24 Terus ini kita lepas Hati-hati ya Jangan sampai patah disini Terus benar-benar dingin dan kita bisa lepas Karena jika masih panas Ini akan nyembur airnya Jadi ini dibuka dulu ya Kita pastikan dulu Bukanya setengah dulu Jangan langsung buka penuh Jangan ya ini harus harus kita komposin dulu Agar nanti di termosuitnya dia tidak nyebur Setelah ini sudah aman Kita baru bisa lepas untuk termosuit Contohnya seperti ini ya Jika ini masih panas Ini ketika saya buka cup radiatornya Dia langsung keluar air disini ya Jadi hati-hati Kita harus tunggu dingin dulu Ini saya buka Biarkan dia mengalir Nggak apa-apa Biarkan dia mengalir sampai habis dulu Disini mengalir ya Ini masih panas Setelahnya kita akan lepas termosuitnya Jadi sedikit-sedikit ya Karena disini kuncinya besar Nah disitu keluarnya Airnya Jadi sweatnya adalah seperti ini Jadi lebih bagus Lebih bagus Kalau ini disini ada tonjolannya Disini ada Seperti ini Kayak ECT Kayak ECT Ini panjangnya seperti ini Dan kita akan periksa Apakah ini Masih dalam keadaan baik Baik disini sudah kita Kita nyalakan kompornya ya Ini sudah ada isi airnya Terus Ini Dia kita ikat dengan Termometer ya Disini kita Kita ikat Kalaupun nggak ada Mungkin nggak apa-apa ya Setelah didih Nanti lampunya Dia akan menyala Jadi positif lampunya ini Kita kasih di positif Acu ya Dan negatifnya Kita putus Dan kita hubungkan ke sini ya Dan ini akan kita masukkan Nanti lampunya akan menyala Setelah Dia berada di suhu berapa Disini kita tunggu Ini masih 41 ya 43 Dan kita akan tunggu Dia akan menyala di Suhu berapa 86 derajat Sampai dengan 93 derajat Seperti dengan ECT ya Jadi ketika dia sudah Ke 96 derajat Maka Kipasnya akan menyala Jadi disini Lampunya kita ibaratkan Sebagai kipas ya Dan ini sudah 68 70 Dan kita akan tunggu dulu Kalaupun nggak ada Termostat mungkin Nggak apa-apa ya Nggak apa-apa Yang jelas nanti airnya mendidih Lampunya akan menyala Seperti itu Ini hanya kita pastikan saja Lebih detail lagi Kita gunakan termometer Dan disini Kita pakai lampu ya Jadi nanti lampunya akan menyala Di suhu berapa Mungkin sebentar lagi Dan ini airnya agak sedikit mendidih Sudah ada gelembungnya 86 Dia belum menyala Ya 90 ya 90 dia belum menyala 92 belum menyala 93 dia juga belum menyala Coba kita pastikan lagi 97 98 Ya disini 99 ya Dia menyala Dan dia mati Ya disini Terdeteksi 86 Dan turun terus ya Kita masukkan lagi Nah 93 92 93 Ya Jadi untuk pertama kali Dia harus melewati ke 98 dulu Ini 85 84 Ya Kita masukkan lagi 91 Dia menyala Mati di 88 Ya Seperti itu ya Berarti ini Termosuitnya masih bagus ya Masih bagus Kita pastikan lagi 90 91 92 Dia akan menyala Ya Seperti itu Ya Disini 88 Dia mati Ya Masih baik ya Nah Ini tadi Sudah Sudah kita periksa ya Jadi Untuk pertamanya Dia harus ke 99 derajat dulu Dia baru menyala Lalu Dia 93 Dia mati Terus Tadi sempat turun ke 80 Terus kita masukkan lagi Dan di 93 Jadi stabilnya Dia di 93 Dia menyala 88 Dia mati Ya Disini Tadi Terdapat kotoran Ya mungkin Di daerah sini Sedikit Sedikit menghambat Panasnya ya Jadi kita bersihkan lagi Disini sudah bersih Dan kita akan pasang kembali Kita akan pasang kembali Dan kita akan tes ya Jadi setelah ini terpasang rapi Kita tidak coba menyalakan dulu ya Dan nanti kita akan lanjut Jadi kita lanjut Untuk perawatan Bagaimana caranya Kalau ini ada termostat Ya Disini ada termostat Terus Bagaimana caranya kita untuk Mengganti air yang di dalam sini Ya Sampai disini sudah dipahami ya Cara untuk memeriksa termosuitnya adalah seperti Setelah dilakukan penjemperan Kita sudah benerin semua Dan kita harus periksa juga Untuk termosuitnya Kalau memang Tidak mau ripet Kita harus ambil resiko Ganti Ya Kalau memang Ingin periksa dulu Adalah caranya Seperti itu tadi Ya Kita harus Repus dulu Jadi airnya itu mendidih Selang beberapa Detik Dia akan Menyala Lampunya tadi Ya Jadi Sampai disini Semoga bisa dipahami Setelah ini kita akan Kuras Dan kita ganti Air radiatornya Karena disini Masih ada termostatnya Ya Terus bagaimana nanti kita Membersihkan juga Untuk radiatornya Semoga dapat dipahami Dan semoga bisa Bermanfaat untuk semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih